Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa kereta komuter lain jurusan Pondok Raji Kebayoran Lama tertimpa pohon. Musiwa tersebut membuat perjalanan kereta api terganggu. Kereta real listrik jurusan Pondok Raji Kebayoran tertimpa pohon saat melintas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon tumbang saat hujan sedang lebat. Akibatnya, laju kereta terhenti karena pohon juga menimpa saluran listrik bagian atas. Beruntung tidak ada kerusakan berarti pada kereta dan evakuasi penumpang berjalan lancar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun perjalanan kereta terganggu karena aliran listrik langsung dimatikan pasca kejadian ini. PT KCI langsung menurunkan petugasnya untuk menebang memotong dahan pohon yang menimpa kabel dan kereta real listrik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi jalur kereta tertimpa pohon, sudah ada rekan kami Rian Rahman di lokasi. Rian, bagaimana nasib para penumpang KRL di sana? Baik Shafa dan juga Stephanie, saat ini di kondisi tepatnya kereta berhenti, para penumpang sebagian ada memilih untuk meninggalkan kereta dan ada juga untuk bertahan. Hal ini dikarenakan para penumpang lebih memilih di dalam kereta lantaran enggan untuk keluar dari kereta dan menunggu agar kereta berjalan dengan jarak tujuan yang mereka tempuh. Saat ini di lokasi kereta berhenti sedang dilakukan evakuasi dengan memotong sejumlah pohon yang tumbang. Di saat sebelumnya pada pukul 14.15 tadi, angin kencang merubuhkan sejumlah pohon yang berada di lokasi jalur kereta api Pondoranji dan Kebayoran Lama. Akan tetapi, aliran listrik di sekitar lokasi sempat padam, sehingga kereta yang berada saat ini di jalur Pondoranji dan Kebayoran Lama terhenti. Rian, apakah PT KCI menyediakan alat transportasi untuk mengangkut para penumpang yang tertahan di dalam kereta? Saat ini belum terlihat transportasi yang disediakan oleh PT KCI. Bisa kita lihat, sebagian dari penumpang memilih untuk menetap di dalam kereta api dan sebagian juga memilih untuk pergi meninggalkan rel untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, terima kasih Rian Rahman atas laporannya. Kami akan menunggu informasi terbaru dari sana. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Vice President Korporas Sekretari KI Komuter, Ana Purba. Selamat sore, Mbak Ana. Selamat sore. Baik, Mbak Ana, bagaimana penanganan KRL yang tertimpa pohon di kawasan Kebayoran Lama sejauh ini? Ya, jadi sampai saat ini memang petugas kami fokus untuk melakukan evakuasi baik kepada penumpang yang masih ada di atas KRL, kemudian evakuasi jalur relnya supaya bisa cepat dilalui kembali. Namun di sini kami juga memastikan bahwa rekayasa pola operasi yang akan dilakukan itu mulai dari peninggara sampai ke parung panjang dan rahas butung itu tetap bisa dilakukan perjalanan KRL, hanya tidak sampai ke tanah abang. Jadi, bagi penumpang yang memang seperti tujuan parung panjang dan rahas butung bisa memilih alternatif naik dari pasien Sudimara. Karena ini memang kita melihat bahwa sore hari biasanya ada penumpang yang memang ingin kembali ke arah parung panjang ataupun ke rahas butung. Jadi, bisa mengambil alternatif dari Sudimara. Nah, untuk tanah abang ke Sudimara ini, ini masih dalam terus kami infatuasi dan informasinya kami akan update terus melalui media sosial kami di atk komputer lain, kemudian di keairan aset juga. Jadi, kepada pengguna jasa komputer lain untuk melihat updatenya. Namun, jika ada acara atau rencana yang memang tidak bisa digunakan, jika menggunakan transportasi lain kami siap melayani pembantangan tiketnya. Namun, dapat kami informasikan, kami saat ini terus berupaya untuk melakukan evakuasi di jalur rel. Kemudian, untuk jurusan panggung sampai ke Rangka, itu kami tetap bisa layani melalui stasiun Sudimara. Baik. Mbak Ana, kendala apa saja yang ditemukan dalam proses evakuasi pohon tumbang di rel kereta saat ini? Iya, kalau dalam tahap evakuasinya, ini pohonnya kebetulan lumayan besar-besar ya. Kemudian, yang pertama keselamatan. Karena ini kan ada listrik aliran atas yang harus kami matikan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan di pantau penasani ataupun listrik aliran atas di sekitar kejadian. Kemudian, itu akan dipastikan aman dulu. Kemudian, untuk pohon tumbangnya, ini juga harus dibersihkan segera dari jalur. Karena di jalur tersebut harus tidak ada sifat-sifat potongan pohon. Jadi, ini petugas kami sudah ada di lapangan. Kemudian, untuk melakukan evakuasi baik dari sifat-sifat pohon tersebut dan perbaikan jalur aliran atasnya. Semoga ini kalau sudah selesai bisa dinyalakan kembali sehingga layanan bisa diaktifkan kembali. Baik, Mbak Ana kami garis bawahi informasi yang tentunya diperlukan masyarakat. Untuk KRL, jurusan rangkas bitung hanya bisa sampai Sudimara, tidak bisa sampai Tanah Abang. Untuk Tanah Abang hingga Sudimara ini, targetnya kapan bisa kembali normal? Ini kita upayakan secepatnya ya. Ini kan kunjung hilirnya kena ya. Jadi, ini akan dilakukan kekayaan pola operasi. Ketika itu, bisa dipastikan salah satu jalur sudah tersebut evakuasi. Jadi, akan kami update terus melalui announce, kemudian media sosial kan. Tapi, yang saat ini yang bisa kami pastikan, bahwa layanan kami tetap banyak, tapi melalui pasun Sudimara untuk bisa melayani penumpang ke arah Barung Pahijang maupun ke rangkas bitung. Mbak Ana, untuk penumpang yang berada di kereta yang tertimpa pohon, banyak yang memilih meninggalkan rangkaian kereta dan menggunakan transportasi lain. Ini bagaimana nanti untuk kartunya, untuk tap out-nya seperti apa? Ya, di sana petugas kami pasti nanti. Kami tunggu tujuh hari biasanya untuk pembatalan. Jadi, tidak perlu khawatir buat para pengguna jatuh komotoran ketika tadi tidak sempat tap out dan kembali dari lokasi, kemudian melanjutkan perjalanan dengan alat transportasi lain. Kami masih bisa melakukan pembatalan di tujuh hari. Baik. Mbak Ana, bagaimana dengan adanya penumpukan penumpang di beberapa stasiun akibat adanya musibah ini? Ya, kami memantau memang di sekitar stasiun Tanah Abang, tapi kami tetap harus dengan progres ya, protokol kesehatan yang tepat, yaitu penyekatan, kemudian mengantri dengan tetap jaga jarak. Kami juga menginformasikan progres dari evakuasi kami di lokasi, sehingga pengguna jatuh komotor lain ini bisa melihat alternatif lain ketika ada acara ataupun perjalanan yang segera harus dilakukan. Baik. Terima kasih banyak, Mbak Ana, atas informasinya. Pemirsa Anupurba, Vice President, Korporas Sekretari KI Komoter.